Selamat sore teman-teman sekalian masih di channel Dunia Filsafat Hari ini kita akan berbicara mengenai fenomenologi ya Satu hal yang menarik dari fenomenologi ini bahwa kita ini hidup di dunia dengan suatu kesadaran ya Kesadaran yang tentu saja terbatas Tetapi pengalaman yang kita alami ini tidak terbatas Tapi kesadaran kita untuk mengkonsepsikannya, untuk membahasakannya terbatas Sehingga bagi Edmund Hassel bahwa kita itu harus terbuka, open mind terhadap suatu pengalaman Mungkin saja ada suatu pengetahuan, suatu peristiwa, suatu makna yang tidak kita pahami hari ini Suatu hari nanti akan kita pahami karena relasi-relasinya dengan pengalaman kita Jadi dunia kita ini memang dunia yang bersifat memberikan kita kesadaran Jadi memang kita itu selalu memahami sesuatu Kesadaran itu mengenai sesuatu Berarti kita ini memang selalu mempunyai gambaran kesadaran mengenai sesuatu Itu disebut dengan intensionalitas Dan kita tidak ada persoalan bagaimana kita menyusun suatu pengetahuan Karena pengetahuan itu hadir kepada kita Kita hanya membedakan saja ini pengalaman empirik Ini pengalaman empirik dan ini sesuatu rasionalitas konsepsional Nah, lu bagaimana dengan tubuh kita Tubuh itu bagi Marle Fonti, salah satu seorang fenomenolog juga Menduniai juga Bahkan sudut pandang dunia ini karena ketubuhan ini juga memberikan suatu Sumbang sih terhadap pemahaman kita Karena kita ini seorang orang Jawa Maka struktur pengetahuan kita mungkin Kalau kita hidup di lingkungan orang-orang Jawa Maka kita akan mempelajari sesuatu yang bersifat Jawa gitu kan Tapi orang Jawa hidup di Inggris mungkin akan lebih beda lagi Liberal gitu kan Nah disini bahwa dunia ini struktur gitu kan Tubuh ini juga struktur gitu kan Lebih tajam lagi kita memahami Misalnya karena kita ini orang Orang Melayu misalnya kan Dengan tubuh seperti ini Mungkin kita punya suatu sudut pandang bahwa Kita ini harus sopan santun misalnya kan seperti itu Tubuh ini seolah-olah memberikan suatu prasasti ya Tanda bahwa kita ini harus ini gitu kan Begitu juga misalnya dalam kasus misalnya ada keturunan Arab kan Apalagi dia keturunan Habib misalnya ya Kediriannya itu dianggap sebagai suatu otoritas pengetahuan Otomatis karena dia seorang Habib Dia merasa mungkin dia bisa Membentuk sudut pandang dunia Bahwa dirinya itu istimewa kan Nah ini ada sesuatu yang Bermakna dari sini bahwa Dia memahami tentang dirinya Tubuhnya itu sebagai suatu pengetahuan Mengenai sesuatu Nah disini juga begitu juga dengan orang Tionghoa atau Cina gitu kan Kita orang Cina misalnya Jujuk-jujuk merasa dirinya Kita ini seorang yang harus menjadi ahli ekonomi gitu Atau seorang pengusaha sukses Atau kadang-kadang kalau di dalam keadaan yang susah Kita mengatakan kita ini di Indonesia minoritas Nah gitu Jadi memang tubuh ini Salah satu yang memberikan suatu pemaknaan terhadap ide Kita menjalani kehidupan ini Lalu Berarti apakah hal ini sebagai sesuatu yang harus dipermasalahkan Yang mempermasalahkan Inilah yang mempermasalahkan Inilah yang menjadi masalah gitu kan Kita kalau mau disudut pandang bahwa kita ini manusia gitu kan Jangan membedakan Jangan membeda-bedakan Apalagi menistakan Menyengsarakan Karena hal seperti itu Itulah yang disebut dengan Rasis seperti itu kan Dan satu contoh lagi Ya mungkin orang-orang Yahudi Merasa dirinya itu orang Yahudi Dengan fisik seperti itu Peradaban mereka ya Yahudi Jadi mereka harus menjalankan suatu Tata cara, upacara, pengetahuan Mengenai Yahudi Ya memang tubuh ini memang Menyimpan jiwa gitu kan Dan jiwa itu Mengikuti Sesuai dengan apa yang Struktur-struktur Material ini Nah jadi disini bahwa Dikatakan bahwa yang namanya material Atau Badan Itu tidak Mempengaruhi kesadaran Tentu saja Mempengaruhi sekali kan Bahkan kita sakit saja Kita tidak bisa merebuskan Itu powerpoint besok Menerangkan tentang Perkuliahan Misalnya kan Itu sebagai sesuatu yang sangat Penting sekali Bahwa Menjaga badan itu sangat Penting sekali Juga penemuan dari Neuroscience Bahwa otak kita ini Yang menentukan Pemahaman tentang Sesuatu Tingkah laku kita Ditentukan oleh otak Atau otak kita cedera Atau tidak Besar kiri Atau besar kanan Atau kita mengalami Pengalaman spiritual Apa karena ada Tengkorak Apa Otak kita yang Apa Sarapnya putus Atau Sarapnya Sarapnya Sehat saja Itu disana Jadi Sesuatu yang bersifat fisik Bum Pengaruhi Sesuatu yang bersifat Non fisik Apa kan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati